Bersama kuasa hukum dan suami, artis tanah air Lira Firna mendatangi Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada kami siang. Lira memenuhi panggilan penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mencemaran nama baik Lasti Anissa yang merupakan pemilik ada Tour & Travel. Melalui kuasa hukumnya, Lira sampaikan kejangkalan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik cybercrime Ditkrim Rusus, Maksud Kami, Polda Metro Jaya. Pasalnya hingga kini istri dari Muhammad Fadlan ini belum mediasi dengan pelapor. Selanjutnya Lira pun melaporkan seorang penyidik yang menangani kasusnya, serta Kepala Unit 5 Cybercrime Ditreskrim Sus, Maksud Kami, Polda Metro Jaya, yaitu Pompol James Huta Julu. Dan keduanya dilaporkan ke bidang pengawas penyidikan dan bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya. Penyidiknya Saudara Fajar, dan kanitnya adalah Saudara Huta Julu. Saya tidak menuduh mereka, tapi saya patut menduga presumption of innocence. Dan itu adalah hak kami untuk juga meminta agar wasidik, agar propam, dan yang berwenang untuk memeriksa penyidik dan kanit ini, karena menurut saya berlaku tidak hadil terhadap klien saya. Nah, postingan di Instagram inilah yang menjadi awal diseretnya Lira Firna sebagai tersangka. Dalam postingan ini, Lira bercerita tentang sulitnya ia mendapat revan dari pihak Biro Perjalanan Adatur. Padahal, lebih dari 200 juta rupiah telah diserahkan Lira. Namun ironisnya, ia justru dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Selamat menikmati.